hai 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 guys welcome back to my channel Willy van Dias salam klaser dan salam kelas on untuk para klaser sejati Indonesia sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa tekan like dan subscribe jika kalian suka dan juga tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari saya Oke kali ini yang dibahas bukan tentang war tetapi tentang pembaharan kemarin tentang musim Liga war dimana kita Star Wars bukan mencari satu klien saja tetapi mencari tujuh klien dengan level yang sama bukan level kalian yang sama tetapi level pemain atas itu sama jadi tujuh klien ini nanti akan bertarung secara bergantian selama 7 hari dimana war ini prepare selama 12 jam dan battle pun selama 12 jam selama prepare 12 jam ini kalian bisa bisa mengganti pemain yang tertera dengan pemain cadangan sumpama tadi kalian Star Wars 25 itu yang akan bermain adalah 15 member dan yang 10 adalah cadangan jadi selama prepare yang 10 ini bisa menggantikan pemain yang tertera nah di pembaharan Liga war ini alangkah bagusnya teman-teman itu Star War War menggunakan full member jadi nanti pemain cadangannya itu semakin banyak jika pemain yang tertera itu nanti mengalami abiru ataupun lagi sibuk jadi memang cadangan bisa menggantikannya Hai Liga war ini yang dihitung bukan kemenangan tetapi dihitung dari bintang war yang didapat jadi seumpama nanti kalian menang itu seumpama mendapatkan 35 bintang nah di Liga Master 1 ini nanti akan ditambahkan 10 bintang jadi nilai poin kalian kalian adalah 45 bintang Hai nah karena baru pembaruan kemarin saya belum terlalu paham kesalahan saya adalah Star War hanya yang menggunakan 25 member saja jadi jika terjadi member keluar masuk itu susahnya cadangan kita pun semakin sedikit yang perlu diperhatikan di Liga war ini karena kita hanya dibatasi satu kali serangan saja itu serangan kita harus dimaksimalkan semaksimal mungkin jangan sampai serang kita itu mendapatkan satu bintang karena akan sangat berpengaruh sekali di point clan kalian apalagi kalau serangan kita ini song tanpa bintang ini sama halnya kita tidak menyerang karena war ini dihitung bukan dari persen tetapi dari bintang yang didapat nah dari Liga war ini setelah selesai tujuh kali war nanti akan diambil satu yang yang terbaik untuk naik ke level liga berikutnya dari Liga Master 1 nanti akan naik ke Liga juara tiga Hai nah bisa dilihat ini kalian kami tadi mengalami kekalahan karena banyak dari member yang belum mengerti yang dapat satu bintang itu di backup ulang akhirnya banyak townhall yang tidak diserang karena kita dibatasi hanya satu serangan saja Oke guys itu tadi sedikit pembahasan tentang musim Liga war saya pamit undur diri dulu ikuti terus video terbaru dari saya dan salam kelas on selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton